Jadwal persalinan Lesti dikabarkan terungkap saat curhat dengan Aurel Hermansyah, Paula Verhoeven dan juga Nagita Slavina di sela-sela sesi foto maternity yang mereka jalani. Tak hanya itu, selain keseruan yang terjadi, terungkap pula usia kandungan Lesti yang tidak berbeda jauh dengan Aurel Hermansyah. Lantas, seperti apa curhat Lesti ketika mengetahui bahwa dirinya hamil tapi pernikahannya belum sah secara negara? Dan benarkah Lesti sudah memprediksi bahwa kehamilannya akan menjadi bahan pergunjingan netizen? Di tengah gencarnya tudingan miring netizen terhadap Lesti dan Bilar, dukungan dari sahabat pun juga mengalir untuk keduanya. Ya, Haris Frieza misalnya, ia juga melihat apa yang dialami Lesti dan Bilar saat ini sebagai ujian di tengah popularitas mereka yang semakin tinggi. Lantas, seperti apa kondisi Lesti-Bilar di tengah berbagai serangan terhadap mereka? Dan benarkah Indra Bekti tidak tahu menau, bahkan terkejut ketika mendengar Lesti telah hamil? Lantas, seperti apa dukungan Bekti terhadap Lesti dan Bilar untuk tidak menanggapi bulian haters dan tetap fokus pada rumah tangga mereka? Seperti apa pula pesan Bekti kepada netizen yang suka julid dengan Lesti dan Bilar? Pemirsa, bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Menjalani pemotretan maternity bersama beberapa hari lalu, Kekompakan pun juga terjalin di antara Lesti, Paula Verhoeven, Nagita Slavina, dan juga Aurel Hermansyah. Ya, di tengah keseruan pemotretan yang mereka jalani, terungkap bahwa Paula Verhoeven lah yang akan melahirkan pertama kali di antara mereka. Kemudian, disusul Nagita Slavina, lalu Aurel dan juga Lesti. Tak hanya itu saja, karena Aurel dan Lesti akan menjalani persalinan dalam waktu yang berdekatan. Dengan canda, Gigi pun juga meminta keduanya untuk suit. Itu urutannya, urutannya siapa dulu kata Kak Gigi kemarin-kemarin? Kemarin-kemarin, kan Kak Bawa dulu. Iya, aku. Terus coba kamu suit lah. Kalau misalnya seser bisa, kalau seser bisa, kalau misalnya normal kan. Jadi, bisa normal dulu, normal dulu. Coba dulu, nah terus kan anaknya masih seumur, ya? Ini ya, ya kan? Biasanya suami, ya deh, gimana kalau kakak suamil. Ada lelaki pada umumnya, diharapkan hamil, ya? Kejauh. Padahal dia mau nanya ke kamu, nanya. Dia ajakin suami, mau nanya. Tidak, tersesat. Tidak, tapi lucu kan kalau suami-suaminya gitu, ya? Tadi, ada lama-lama ada. Ini laki-laki-laki semua nyotokin jatuh. Di sela-sela pemotretan maternity yang dijalani oleh ibu-ibu hamil selebriti, Aurel dan Lesti pun terlihat saling curhat perihal kehamilan mereka. Ya, dari obrolan keduanya, terungkap jika usia kandungan mereka ternyata hampir sama, di mana Aurel yang saat ini sudah memasuki lima bulan kehamilan dan akan melahirkan pada bulan Januari. Maka diperkirakan, usia kandungan Lesti pun tidak jauh dari itu. Dan dikabarkan akan menjalani persalinan pada akhir Januari 2022. Lantas, seperti apa curhatan Lesti kepada Aurel saat pertama kali mengetahui bahwa dirinya hamil, sementara pernikahan mereka saat itu belum sah secara negara. Tidak, sementara pernikahan mereka. Tidak, sementara pernikahan mereka. Masya Allah, alhamdulillah dikasih cepat. Tapi senang banget itu kan. Senang banget. Nah, cuman, pas diri sebelum ngasih tau ke kakak, ya, berarti ya sepertinya sih Allah tuh begitu cepat ngasih. Iya, berarti kan Allah percaya sama kita. Terus akhirnya diri membutuhkan kakak lebih senang lagi waktu itu. Lagi sementara. Emang-emang sih kan kita masih muda nih, otomatis tuh pengennya pengen cepetan punya anak gitu, supaya nanti tuh beda sama anaknya deket gitu kan. Iya. Kalau kita kan, apa nih guys? Jadi kita tuh, ya apa yang dirasain aku tuh tolong lah. Semoga lahirannya lancar. Amin. Amin. Kita kan kehamilannya dede cuman dikit nih. Apa sih yang dirasain sama dede sekarang? Rasanya apa ya? Perut aja sih dede-gede sama palingnya pagi-pagi atau malam atau pas dede lagi apa, suka ada yang gerak-gerak. Gitu doang. Mudih-mudih gitu tepinya. Mudih ya. Mudih. Gak, gak terlalu. Yang marah-marah gitu gak sih? Gak tau kayak. Kok beda ya? Karena aku marah gitu ya. Kalo dede sarahnya bukan orang. Enggak gitu, diem. Dok, dia nutepin mukanya ya? Enggak. Berarti saat ini bisa dibilang kita lagi cari muka ya? Kayaklah nak, tunjukin mukanya. Nah. Tunjukin mukanya nak. Belum tau dia sendiri kayaknya belum tau kok cewek atau cowok. Ya semoga lancar-lancar lah sampai dede bayinya lahir. Dari curhatan Lesti dengan Aurel Hermansyah, lantas seperti apa dukungan para sahabat terhadap Lesti dan Bilar di tengah tudingan netizen pria Lesti yang hamil duluan? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi yang tayang tiga kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di subscribe. Ketika Lesti menikmati serunya curhat bersama Aurel, Nagita, dan juga Paula Verhoeven. Di sisi lain, Rizky Bilar mengunggah status yang membela istrinya dari hujatan netizen soal tudingan miring Lesti yang hamil duluan. Di kepung berbagai tudingan miring, Lesti dan Bilar pun mendapatkan dukungan dari sahabatnya Haris Frieza. Ya, bagi Haris, apa yang terjadi pada Lesti dan Bilar saat ini sebagai sebuah ujian di tengah popularitas mereka yang semakin tinggi. Ya, semakin tinggi pohon, semakin banyak, semakin nangin bertiap kencang. Itu terserah mereka aja mau mempermasalahin apa. Sebenarnya kan itu tergantung orangnya lagi mau kayak gimana. Emang harus selalu ngikutin netizen, nggak kan? Makin semangat. Ya, mudah-mudahanlah baik-baik saja Dene ada berita-berita miring seperti gitu. Jangan sampai terganggu. Mudah-mudahan aja bisa menerpa gitu. Sudah ada seperti gitu Dene Masa Kakak Bilar. Sebagai sahabat, Haris pun juga bersyukur karena kondisi Lesti dan Bilar masih tetap bahagia di tengah gempuran netizen yang berusaha untuk menyerang mereka dengan berbagai tudingan miring. Kayaknya mereka happy-happy aja sih. Mereka happy-happy aja, mereka nggak terlalu mempermasalahkan hal-hal itu. Tapi gue nggak tahu ya deep downnya kayak gimana. Tapi ya buat orang-orang ngapain sih mereka? Head comment apa segala macem? Kenapa nggak menyebar kebaikan aja? Hargai pendapat, hargai keputusan orang. Nggak semuanya keputusan tuh. Kita nih sebagai manusia kan punya kepala yang beda-beda. Terus kita nggak bisa dong disamain. Ada pemikiran-pemikiran yang berbeda. Gak bisa. Pemikiran gue begini. Lo juga harus gitu. Belum tentu yang kita pikir benar, orang pikir benar juga. Jadi nggak bisa. Menurut gue sih gitu ya. Ya semoga lancar-lancar lah. Sampai dede bayinya lahir. Kalau buat ayah mah mengenai gandungan dede itu nggak kaget. Cuman kan netizen nggak pada tau kali. Kan dulu kan waktu awal tahun itu kakak pernah bilang mamaknya, Ayah dan anak dede mau nikah dulu pernah ngomong gitu sebetulnya. Terus si Ayah Tim bahkan kalau nggak salah maka kakaknya juga pernah bilang. Cuman ayah juga nggak kesana nggak sempat hadir waktu itu. Cuman ayah juga kan kabar gitu udah disini. Dari sini juga keluarga memang nggak pada kesana di kampung. Dari tingginya dukungan sahabat untuk Lesti dan Bilat. Lantas seperti apa pesan Indra Bekti terhadap netizen yang suka julir? Benarkah Bekti juga terkejut mendengar kabar Lesti sudah hamil? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Di tengah tudingan miring netizen terhadap Lesti dan Bilat. Dukungan untuk keduanya pun juga datang dari Indra Bekti. Ya, Bekti yang sebelumnya didaulat menjadi MC saat rangkaian prosesi pernikahan Lesti dan Bilat. Mengaku tidak tahu-menahu soal pernikahan siri mereka dan status Lesti yang tengah hamil. Sebagai sahabat, Bekti pun juga meminta mereka untuk tidak menanggapi hujatan netizen dan menyarankan keduanya untuk fokus kepada rumah tangga serta kehamilan Lesti dan persiapan persalinan calon anak mereka. Terima kasih. 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 Jadi orang mau ngomong apa, terserah gitu kan ya. Cuman ya, apa namanya, yang penting kalian terus berbahagia, terus saling menyayangi gitu kan. Jaga dedeknya, jadi Lesti ya, kakak, kakak Bilar ya, itu jaga bayinya juga gitu, supaya nanti lahirannya dengan baik. Karena itu fokus kalian, berkarya, dan apa namanya, terus positive thinking aja lah gitu ya. Jangan jadi beban, jangan jadi stress, dan jangan emosi. Tapi kalau memang perlu ada yang diutarakan, sebijak mungkin lah, jangan sampai timbul kegaduhan gitu. Gak perlu harus di, mungkin, apa, ditanggepin lah gitu misalnya gitu kan. Karena gara-gara satu orang ini yang mungkin, jadi kan karena dia ngomong, akhirnya dihubung-hubungin. Nah itulah ya netizen gitu kan, pasti kan cocok logi kan, dihubung-hubungin dengan yang satu sama lain gitu kan ya. Ya kalau memang yang bersakutan tidak merasa ya, gak perlu harus jadi ditanggepin gitu. Kalau yang merasa, mungkin, atau yang bersakutan merasa gitu, disindir gitu kan ya. Ya, silahkan ditanggepinnya seperti apa gitu, tentunya ya, jangan sampai timbul keribu. Tidak hanya memberikan nasihat dan juga kekuatan kepada Lesti dan Bilat. Bekti pun juga memberikan pesan kepada netizen yang sering julid, agar berhenti menghakimi pasangan pengantin baru ini. Ya, dirinya juga meminta netizen agar bijak dalam memberikan komentar di sosial media. Walaupun ya Allah netizen, bener-bener dah ya. Bener-bener ya Allah, semuanya pasti gitu lah ya, itu hak netizen lah ya, mau ngomong apa juga kan. Dan ternyata kalau terlihat dedek lebih besar, mungkin emang bayinya sehat lah ya gitu kan. Kita doain aja gitu kan, sebenarnya sehat akhirnya mungkin terlihat besar. Kalau dari sudut pandang aku nih ya, yang mungkin positive thinking gitu kan. Nah ya, mudah-mudahan sih jangan, ya kita jangan sampai apa ya, ngejudge-ngejudge gitu lah gitu. Ini gue gedean kayak gedean dede Lesti karena mungkin apa, karena udah hamil duluan gitu-gitu deh. Pokoknya jangan sampai akhirnya ke arah-arah sana gitu. Memang besar karena memang ya sehat bayinya gitu. Dan untuk mungkin netizen gitu ya, untuk mungkin tentang Lestler ini yang terus kalian pertanyakan, ya itu hak kalian. Namun di sini yuk sama-sama yuk kita harus bijak dalam mengetik ya di Instagram kalian. Emang itu haknya kalian, cuman yuk mari kita sama-sama pakai hati nurani, ada kemudian juga secara moral ya. Dan juga tentunya gimana sih kita memberikan masukan-masukan atau mungkin komentar-komentar yang membangun, jangan mehujat, jangan ya apa ya, membuat orang jadi, apa, membuli gitu, seperti itu. Ya kalau memang ada isu-isu seperti itu kan yang sedang berkembang saat ini, ya itu silahkan aja orang berpendapat gitu kan ya. Kalau memang itu ternyata bukan gitu kan, ya kita kan akhirnya gibah ya gitu kan. Akhirnya kan nggak baik juga gitu untuk kita ngomongin orang yang mungkin belum tentu benar gitu kan. Ih, saya ini, kamu udah luar nikah loh gitu kan, jadi malah nggak baik sebenarnya gitu. Dan ya kita tabayin dulu gitu kan, kita janganlah jadi sebuah perguncingan atau perbincangan yang akhirnya belum tentu benar. Satu, dan yang kalaupun itu pun terjadi kan ya itu juga, mereka sudah bertanggung jawab istilahnya gitu. Kalaupun memang itu terjadi gitu ya, tapi ya lagi, hanya mereka dan Tuhan yang tahu gitu. Jadi ya kita kan nggak pernah bisa, jangan sampai ngejudge gitu loh ya. Karena hamil begini, karena itu ya dia hamil duluan nikah ya gitu-gitu. Ya kita nggak pernah tahu ya, jadinya akhirnya langkah lebih baiknya kita tabayin aja. Kita yang maksudnya berbaik sangka sama mereka, mereka udah nikah, dan apalagi mereka udah akat kan. Udah akat, terus ya kalau misalkan, maksudnya udah nikah siri gitu loh. Udah nikah siri, akhirnya mereka pun hamil. Itu karena mungkin setelah nikah siri baru mereka hamil, Lesti hamil gitu kan ya. Mudah-mudahan berjalanan seperti itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Yang tayang tiga kali sehari, yaitu pada pukul sebelah siang, tiga sore, dan tujuh malam. Tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Terima kasih telah menonton!